Anda masih menyaksikan sebut termas paling cakap pemirsa, KSP Umat Sejahtera gelar bimbel SNBT gratis bagi para siswa kurang mampu yang masuk perguruan tinggi. Di tahun ini ada 65 perserta yang ikut dalam bimbingan belajar tersebut dengan harapan mereka bisa meraih cita-citanya untuk bisa diterima di perguruan tinggi ternama di Indonesia. KSP Umat Sejahtera mulia membuka bimbingan belajar ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK untuk seleksi nasional berdasarkan tes SNBT bagi para siswa yang masuk perguruan tinggi. Menariknya program ini diberikan secara gratis bagi para siswa. Program tersebut dilaunching di rumah pintar BMT Mart USM. Pada kegiatan ini disiapkan tiga pengajar yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pembelajarannya akan berlangsung selama delapan kali setiap hari Sabtu dan Minggu. Pengurus KSP PS USM Suwarni menyampaikan di tahun ini ada 65 perserta yang ikut dalam bimbingan belajar yang digelar oleh USM. Yang akan dibagi dua kelas supaya siswa akan lebih berkonsentrasi mengikuti materi yang berlangsung. Sehingga mereka bisa meraih cita-citanya untuk bisa diterima di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Sumber dana tersebut dari yaitu karena di mal ini adalah tempat untuk memberikan dan menerima yaitu lembaga amal, jakat, impak, dan sodako. Ini bersumber dari dana tersebut. Sehingga mal ini menerima jakat, menerima bakal, menerima infak, menerima sodako dari mitra-mitra atau dari orang-orang yang kepengen mendapatkan sedikit atau banyak yaitu sebuah amal sebagian dari ibadah mereka. Pelajaran yang diberikan pada bimbingan belajar ini adalah bahasa Inggris dan matematika karena biasanya kedua pelajaran tersebut menjadi momok bagi para siswa. Sehingga usai bimbel ini mereka bisa semakin percaya diri untuk menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Bimbel ini diberikan secara gratis bagi para siswa kurang mampu, tapi memiliki keinginan kuat untuk belajar. Menurutnya sumber dana untuk melaksanakan kegiatan ini adalah mal USM. Dari Gebumen, Parianto Penyumas TV melaporkan.